Sahabat Entrepreneur, salam hebat luar biasa.. Di edisi kali ini, saya akan membahas tentang ketika kebahagiaanmu hanya diukur dari like, jumlah comment, dan share dari sosmedmu. Bayangkan diri anda ketika anda hari ini sudah mempunyai penampilan terbaik, sudah mempunyai persiapan terbaik, sudah memberikan make up terbaik, membeli baju terbaik. Anda foto dan upload di Instagram, memberikan caption terbaik. Anda berharap mendapatkan 1000 like, tetapi kenyataannya anda tidak mendapatkan like lebih dari 50. Anda berharap mendapatkan comment ratusan, tetapi commentnya hanya 1-2 biji. Dan anda berharap video anda di-share, tetapi ternyata tidak ada yang share sama sekali. Kecewa? Putus asa? Yes. Saya tahu bagaimana perasaan anda. Adik-adikku, sahabat entrepreneur yang saya cintai. Memang anda selalu bertanya, mengapa? Mengapa dan mengapa? Saya berharap mendapatkan ratusan, bahkan ribuan like, tetapi kenyataannya hanya puluhan. Mengapa? Maka hari itu juga anda tidak bahagia. Sadarkah anda, apa arti bahagia? Mengapa bahagia itu sangat ditentukan dari jumlah like? Mengapa bahagia itu sangat ditentukan dari jumlah comment dan share? Apa sih definisi bahagia yang sesungguhnya? Mengapa bahagia itu sangat ditentukan dari jumlah like, comment dan share? Tahukah anda bahwa itu adalah kebahagiaan yang semu? Apa itu kebahagiaan yang semu? Bahwa kebahagiaan kita itu sangat ditentukan dari Bukan seberapa banyak like, bukan seberapa banyak comment, bukan seberapa banyak share. Tetapi kebahagiaan kita itu sangat ditentukan dari seberapa banyak rasa syukur yang kita miliki dalam sehari. Saya tahu anda akan kecewa ketika like anda sedikit. Tetapi tahukah kamu, ketika anda melihat foto anda yang keren, tahukah kamu betapa banyak orang yang tidak punya lengan dan tidak punya kaki? Berapa banyak orang yang cacat? Bahkan kalau mereka foto pun, mereka tidak sedap dipandang seperti foto anda. Tahukah kamu, ketika anda menggunakan riasan make up yang cantik, tetapi ketika make up anda dihapus, anda bahkan melihat wajah anda sendiri, anda pun seram. Tetapi tahukah anda, ada orang di luar sana yang wajahnya habis kebakaran, dan wajahnya harus hancur. Tetapi mereka masih bisa tersenyum. Sedangkan anda hari ini sudah tidak bisa lagi tersenyum. Mengapa tolak ukuran kebahagiaan kamu hanya ditentukan dari like? Dari comment? Mengapa ukuran kebahagiaan kamu itu sangat ditentukan dari berapa banyak orang yang memuji wajah kamu di Instagram atau video kamu? Dan ketika anda tidak mendapatkan pujian itu, anda tidak mendapatkan penghargaan itu, maka sehari itu anda merasa hidup seperti di neraka. Anda merasa hidup anda menjadi hampa. Anda merasa hidup anda menjadi kosong. Taukah kamu itu adalah kebahagiaan yang semua? Dan ingatkah kapan terakhir anda bersyukur? Ingatkah kapan terakhir anda masih bisa mengucap syukur bahwa saya masih punya tangan, saya masih punya kaki, saya masih punya wajah yang baik. Sekalipun hidung saya tidak semancung idola saya, mata saya tidak seindah bintang film idola saya. Wajah saya tidak seputih bintang film kpop Korea. Tetapi, kapan terakhir anda bersyukur bahwa anda masih punya wajah yang bersih? Anda masih punya fisik yang sempurna. Taukah anda kapan terakhir kali anda bersyukur? Ketika suatu hari, sosial media kamu tidak rame. Tetapi, tahukah anda, anda masih punya orang tua? Dan betapa banyak orang di luar sana, mereka mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang tuanya saja. Tetapi, harus mengucapkan selamat ulang tahun di liang kubur orang tuanya. Taukah anda, adik-adikku yang saya cintai? Ukuran kebahagiaan itu bukan ditentukan dari kurangnya like, tetapi dari lebihnya rasa syukur. Kebahagiaan yang semu adalah kebahagiaan yang hanya ditentukan dari dunia maya. Yang sebetulnya, itu sangat jauh dari ukuran kebahagiaan yang sesungguhnya. Ukuran kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika anda hari ini masih bisa menikmati makan, indera pengecap anda itu masih bisa merasakan enaknya rasa pedas, enaknya rasa manis, enaknya rasa asam. Tetapi, betapa banyak orang yang di luar sana, mereka bahkan sudah tidak bisa merasakan karena indera pengecapnya sudah mati. Anda sudah melupakan rasa syukur itu. Adik-adikku yang saya cintai, betapa banyak ukuran kebahagiaan itu sangat ditentukan dari kenapa kamu tidak bisa meng-like foto saya. Anda merasa sedih dan kecewa selama sehari. Taukah kamu, kalau anda sesekali ke rumah yatim piatu, betapa adik-adik kita di yatim piatu, mereka sama sekali sudah tidak punya orang tua. Tetapi mereka masih bisa tersenyum lebih indah daripada senyum kamu di Instagram. Mereka tidak punya akun Instagram, tetapi mereka senyumnya jauh lebih indah daripada senyum yang anda buat-buat supaya terlihat indah di Instagram itu. Itu senyum yang penuh dengan kepalsuan. Dan senyum yang penuh dengan kepalsuan adalah kebahagiaan yang semu. Bukan senyum yang apa adanya, tapi senyum yang ada apanya supaya terlihat cantik, terlihat keren, terlihat ganteng. Itu senyuman yang bukan dari hati, tapi senyuman yang terbuat cuma dari gigi. Kalau senyuman yang cuma terbuat dari gigi adalah senyuman yang dibuat-buat. Ketika senyuman dibuat-buat, itu sungguh jauh dari angka kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika angka kebahagiaan kamu cuma ditentukan dari berapa banyak anda tersenyum karena terpaksa tersenyum, supaya terlihat keren, terlihat gagah, terlihat indah, terlihat kaya, terlihat hebat. Padahal itu semua penuh kepalsuan. Mari mulai hari ini. Ukuran kebahagiaan yang sebenarnya bukan betapa gagahnya anda di sosial media. Bukan betapa kaya dan kerennya anda di sosial media. Bukan betapa cantiknya anda di sosial media, tapi karena make up. Tetapi jadilah diri anda yang apa adanya. Jadilah diri anda yang polos apa adanya. Senyuman karena memang anda ingin tersenyum, bukan terpaksa tersenyum. Senyuman karena memang anda ingin bahagia, bukan karena anda terpaksa bahagia. Senyuman karena memang anda karena natural dan asli, bukan karena dipaksakan natural dan dipaksakan untuk terlihat asli. Mulai dari sekarang, adik-adikku, belajarlah berbahagia dari rasa syukur yang anda pupuk. Bukan dari jumlah like, komen, dan share. Semoga postingan video kali ini menginspirasi anda, tingkatkan rasa syukur, berkumpul bersama keluarga yang anda cintai. Perbanyaklah bercengkerama dengan teman-teman di dunia nyata. Nisayah, itulah jauh lebih membahagiakan daripada sekedar like, komen, dan share yang anda harap. Sukses untuk anda. Semoga menginspirasi. Salam hebat luar biasa..!! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!